hari ini mau ala-ala korea mau bikin rapoki pakai sinramyun favoritku nongshim caranya gampang banget yang butuh cemilan anget-anget pas tiba-tiba hujan mendung nah ini jawaban yang tepat bisa dimakan rame-rame juga ya karena hasilnya banyak banget nih lumayan sebelum kita mulai masak ramyunnya sekarang kita potong sosis dulu ini aku pakai sosis ayam karena kecil-kecil aku pakai empat buah kalau yang besar biasanya satu aja sesuai selera ya mau pakai bakso juga boleh di skip sosisnya juga boleh fleksibel aja orang dimakan sendiri ya kemudian kita potong daun bawang kira-kira satu batang ya boleh kurang boleh lebih langsung aja sekarang kita tuang secukupnya air sedikit aja kita panasin sampai mendidih kalau air udah mulai mendidih seperti ini kita masukkan topo ki aku pakai topo ki instan ya udah beli jadi jadi nggak repot nah kalau suruh bikin sendiri dulu waduh nggak sanggup nah itu biasanya udah sama bumbunya nih yang warna merah kayak gini nah ini kita tuang sedikit secukupnya aja lalu kita susu sama sosis nih ini masaknya sebentar aja biar vibesnya ala-ala korea banget dapet feelnya kita pakai sumpit ya bisa pakai garpu sosokan pakai sumpit nah ini sampai dia mendidih lagi jangan terlalu lama rebusnya ini kita tambahin sedikit air lagi karena kita mau mulai masak masukin ramionnya sedikit lagi deh oke sambil nunggu mendidih lagi airnya kita masukkan bumbu ramion kita masukkan bumbu ramion masukkan diatasnya terus supaya lebih mantep biasanya aku suka tambahin gokujang sedikit aku juga suka pedas sedikit aja berikan dia mendidih lagi aduk-aduk saatnya kita masukkan bintang utamanya biarin aja rebus kayak gini ya dia ditengah gini ini kita aduk-aduk ya supaya si mie yang di tengah ini juga ikut kemasak ini gak lama-lama kok masaknya nah kalau udah mulai kerendam semua gini nih kan udah kelihatan tuh ya oke sekarang sambil kita beri parutan mozzarella ini supaya si mozarellanya juga ikut mateng aduh ini marutnya sampai ikutan ini ya aku kasih di pinggir-pinggirnya karena tengahnya nanti mau aku kasih telur coba gimana gak heboh nih rasanya terus aku kasih taburan dan daun bawang di sekelilingnya ini penting banget daun bawang karena dia bikin rasanya segar udah kemudian gomil lagi kita taruh telur di tengahnya wooo ini biarin aja sampai dia agak set ya jadi nanti mau agak setengah mateng gitu telurnya enak banget nih selamat mencoba harus dimakan rame-rame karena kalau sendiri kalorinya gede banget bahaya buat perut